Halo teman-teman Hanwa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Roby Kristi, perencana keuangan dari Finansiaku.com. Kali ini kita akan ngobrol banyak dengan... Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irfan Pohan dari Hanwa Life Indonesia. Selamat pagi Hanwa Heroes, Hanwa Badis, dan teman-teman semuanya. Tetap jaga kesihatan selalu ya. Oke, semangat ya Mas Pohan ya. Semangat, Kristi. Oke, kita nggak berasa nih ya, udah bulan Maret ya, 2021 Mas Pohan. Jadi teman-teman kita tahu nih, ada anniversary, tapi ya Corona ya, nggak berasa. Gimana nih sekarang nih Mas Pohan? 2021 nih, sebelum dan sesudah Corona ada beda nggak sih? Untuk terutama soal asuransi, kita tahu ya. Jadi yang saya rasakan, jadi banyak banget orang-orang yang memang sekarang menyadari bahwa memiliki asuransi itu penting, gitu ya. Terutama juga buat para kaum milenial. Karena sekarang ini sasarannya ini adalah kaum-kaum yang berada di usia produktif. Dan salah satunya itu adalah kaum milenial. Karena mereka juga nggak mungkin dong nggak terkena resiko. Pasti mereka akan terkena resiko. Nah, pandemi ini merupakan, menurut saya sih, salah satu momen pas untuk meningkatkan kesedaran mereka, meningkatkan awareness mereka, bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memiliki asuransi, gitu. Dengan kelebihan-kelebihannya juga. Menurut Mas Raby gimana? Oke, jadi ada dua sisi ya. Di satu sisi, secara ekonomi mungkin emang berdampak negatif juga. Tapi di satu sisi, ada juga yang positif. Salah satunya ya tadi, orang lebih aware soal pentingnya asuransi. Kadang emang orang Indonesia perlu nunggu bukti kali ya. Baru ada sesuatu, baru bisa. Akhirnya, oke deh, ini saya perlu nih. Kalau dulu sebelum pandemi kan orang merasa, ah, saya sehat kok. Saya dapat asuransi kantor juga. Ada BPJS. Dan nanti itu kita akan bahas lebih detail sih, teman-teman. Ya, Mas Pohan ya. Oke, terus gimana nih Mas? Banyak banget kan ya? Kita tahu sekarang banyak orang yang berpikir asuransi, buat apa sih? Asuransi, oh itu merugi lah. Terus kita pernah tahu, kemarin di tahun 2020, banyak kejadian-kejadian kasus yang emang merugikan. Kita nggak usah sebut namanya lah. Teman-teman juga udah tahu, di industri ada perusahaan asuransi yang gagal bayar. Tentunya banyak memberikan ketakutan tersendiri buat teman-teman yang akhirnya mau beli asuransi ya, Mas Pohan ya. Kayak gitu. Jadi, memang peristiwa yang kemarin itu kan menimbulkan presiden yang kurang bagus bagi industri asuransi. Dan terlebih juga dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini kan banyak orang yang memang cenderung mereka butuh dana untuk bertahan hidup. Betul. Akhirnya, mereka yang punya produk asuransi melirik bahwa mereka sudah punya nilai tunai nih. Akhirnya banyak yang berlomba-lomba bersurrender. Ini membuktikan bahwa pandemi ini sebenarnya juga membuktikan bahwa orang-orang tersebut ini... Jadi, ada dua sisi sebenarnya nih. Mereka sebenarnya butuh asuransi. Tapi, mereka juga akhirnya terpaksa surrender. Polis mereka surrender untuk mendapatkan nilai tunai yang sehingga akhirnya ketika resiko itu terjadi dan polisnya sudah surrender, mereka nggak bisa dapatin proteksi apapun. Oke, betul. Jadi, dalam kasus unit link seperti itu, teman-teman. Iya. Asuransi plus investasi. Di saat tadi persiapan keuangannya tidak siap, mau nggak mau dia harus surrender. Tapi, makanya nanti kita akan bahas nih, teman-teman. Kira-kira asuransi di posisinya seperti apa sih? Apakah ini benar-benar solusi dari semua masalah keuangan? Atau sebenarnya cuma salah satu bagian dari perencanaan keuangan itu sendiri? Betul sekali, Mas Robi. Jadi, memang saat ini juga merupakan saat yang paling tepat bagi kita sebagai insan asuransi untuk bisa memberikan finansial literasi kepada semua golongan. Dan dalam hal ini adalah para kaum milenial kita tentunya. Ya, kemarin juga BPS baru rilis juga ya, teman-teman. Mayoritas penduduk Indonesia itu adalah di Gen Y dan Gen Z. Jadi, ini yang benar-benar satu market baru buat teman-teman juga perlu tahu nih, kira-kira seperti apa sih kebutuhan asuransi untuk Gen Y maupun Gen Z seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, andaikan saya adalah generasi milenial nih. Yes. Saya sudah bekerja. Penghasilan saya, let's say katakanlah, boleh sebutuh 6 juta nggak sih contohnya? Silahkan, silahkan. Misalnya 7,5 juta. Menurut Mas Robi, sebagai seorang pakar keuangan, kira-kira berapa persen sih yang paling pantas buat saya untuk bisa membeli suatu produk asuransi? Oke, sebelum masuk ke situ, itu saya mungkin mau sharing juga nih, teman-teman Hanwha ya. Jadi, di dalam piramida perencanaan keuangan ya, sebelum kita bicara soal investasi ya, kan kita tahu nih, sekarang banyak banget teman-teman anak muda tuh pinginnya invest duluan gitu kan. Nah, sebenarnya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama adalah soal satu, harus uang. Cash flow-nya gimana nih teman-teman tiap bulan? Apakah surplus atau masih negatif nih, Mas Pohan ya kan? Yang kedua adalah apa? Yaitu dana darurat. Ya kan? Siapin dananya nih, sebelum darurat dananya. Nggak usah yang pusing-pusing deh, dana darurat itu seperti apa sih? Misalnya kalau kalian masih single, minimal punya 6 kali pengeluaran. Ya, di rekening yang terpisah. Jadi, sewaktu-waktu ada dana darurat yang terpakai misalnya untuk beli handphone yang hilang karena rusak, atau mungkin ada keluarga yang sakit, sementara bisa pakai dana darurat. Ya. Lalu yang ketiga adalah rasio hutang. Ya kan? Kita tahu hutang udah kayaknya nggak terpisahkan nih dalam hidupan. Ya kan? Malah ada yang bilang nggak ada hutang, nggak hidup. Wah kan? Jadi kayaknya perlu ada hutang gitu kan. Nah, nggak ada masalah sih dengan hutang itu ya. Yang penting rasionya gimana teman-teman? Ya kan? Boleh berhutang ya. Maksimal 35% dari income. Ya kan? Namun, setelah 35% isinya apa? Hutang konsumtif atau hutang-hutang yang produktif? Ya. Nah, ini yang kadang orang masih bingung nih. Masih apa? Loncat-loncat nih. Dana darurat belum ada, udah ada hutang duluan. Ya kan? Terus belum punya asuransi, udah investasi duluan gitu kan. Belum ada asuransi dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah amang, baru kita masuk ke manajemen resiko yang keempat. Mas Pohan. Nah, disitulah asuransi sebagai salah satunya. Ya, jadi asuransi sesimpel, manage resiko kalian. Nah, kalau ditanya, berapa persen sih idealnya? Ya, itu kita kurang lebih 10% dari income teman-teman. Jadi, 10%. 10% gitu. Untuk kebutuhan asuransi kamu. Bisa untuk jiwa, kesehatan, maupun penyakit kritis. Tapi gini Mas Robi, kalau misalnya tadi Mas Robi bilang, bahwa kan ada piramida keuangan dong. Yes. Berarti yang dasarnya itu kan harus dipenuhi terlebih dahulu. Betul. Setuju. Kalau misalnya saya sebagai seorang komilenial, saya harus memenuhi dasarnya dulu kan. Yes. Intinya kalau misalnya saya punya cash flow, tapi cash flow saya negatif, berarti saya harus merubah mindset saya dulu, agar bagaimana caranya supaya cash flow saya jadi positif. Yes. Ibarat kita memenuhi ember bocor. Percuma kan banyak banget istilahnya, orang income-nya besar, tapi saving-nya susah. Iya. Makin besar income-nya, makin susah saving. Bener gak? Seru gak sih mengalamin kayak gitu? Ya, karena setiap orang punya ember bocor yang masing-masing nih. Nah, kadang kan ada istilah tanggal tua, tanggal muda ya, Mas Pohan. Iya, betul. Mas Pohan ngalamin gak? Atau gak? Udah, gue ada gak ya? Terus pernah ngalamin. Oh, pernah. Terus pernah ngalamin. Rata-rata kita pasti pernah mengalami hal itu. Tapi kalau kita bisa manage uang kita, ibarat gak ada tuh istilah tanggal tua, tanggal muda, karena kita sudah prepare dari jauh-jauh awal. Jadi kalau misalnya, saya simpulkan ya, Mas Adi ya. Kalau misalnya kita sudah punya cash flow yang positif, fokus untuk menahan keinginan kita untuk membeli barang-barang yang gak perlu. Yes. Kemudian fokus lagi untuk mengatur kondisi uang kita. Jadi ketika kita terima gaji, itu wajib diposposin dong. Betul. Agar salah satunya itu adalah komponen tadi yang manajemen resiko itu bisa terpenuhi. Betul. Jadi istilahnya kalau kita punya income, langsung disisikan budgeting. Mana yang buat dana darurat, mana yang untuk asuransi, mana yang untuk yang bayar hutang, mana yang buat investasi, sisanya baru dihabiskan. Jadi gak ada masalah. Semua memang tetap harus dihabiskan, cuma di porsinya masing-masing. Jangan kita spending keinginan dulu, baru kebutuhan tuh. Itu juga bahaya mas. Ya, apalagi di jaman pandemik ya, kita tahu banyak banget yang masih work from home. Ya, tapi juga kesulitan loh ternyata mas. Pernah denger gak gitu? Pernah sih, cuma menyangka aja ya. Iya, gitu. Karena godaan di handphone tuh banyak banget kan. Semua pesen barang, ya kan makanan, cemilan, itu semua buy handphone gitu. Jadi, nah itu yang kadang perlu disiasati gitu. Karena kalau enggak, ya ada istilahnya, ya tadi gak akan ada habisnya sih. Seperti itu. Jadi emang kondisi WFH ini juga terkadang yang tadinya pengen hemat, tapi karena bosen, akhirnya buka gadget, kemudian iseng-iseng optan ini apa namanya, marketplace, Yes. Udah deh, gak ketahan lagi gitu ya. Betul, gitu. Mas, satu lagi nih mas, maka mau nanya. Kalau misalnya saya seorang milenial nih, sudah cocok lah ya, dengan kondisi saya punya pendapatan yang tetap gitu. Oke. Kira-kira, kenapa sih milenial seperti saya ini perlu membeli asuransi gitu loh mas. Oke, thank you mas Pohan. Nah, berarti ini akan lebih detail ya. Jadi, kita akan biar mempermudah, saya akan menggunakan lima W nih mas. Ya kan. Why, what, who, where, dan when. Oke. Nah, yang paling penting adalah start with why-nya dulu nih mas. Ya kan. Banyak teman-teman mungkin beli asuransi sekedar beli. Ya kan. Apalagi orang Indonesia, gak enakan. Ya kan. Yang nawarin saudara. Ya. Yang nawarin teman deket. Ya. Waktu ditawarin, ya beli sih sekedar beli gitu. Kayak, ya udahlah gue nolong deh. Gak apa-apa. Gitu. Tapi waktu tiba-tiba terjadi klaim. Dan tidak sesuai ekspektasi. Baik yang ngecewa kan. Iya. Akhirnya blaming. Ya kan. Nah, sebenarnya yang salah bukan agentnya, bukan temannya. Tapi yang salah adalah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena dari awal kalian beli, emang cuma buat nolong. Ya kan. Jadi gak tau tuh apa yang dibeli. Gitu. Nah, sekarang why-nya nih. Kenapa sih kalian perlu punya proteksi? Karena kita tau. Nih, mas Pohan. Yang namanya hidup, selalu ada resiko. Ya. Kita tidak pernah tau. Ya. Yang pasti kita tau tanggal lahir kita. Tapi kita tidak pernah tau tanggal kematian kita. Ya kan. In the middle, kan kita gak pernah tau ada namanya resiko kehidupan. Nah, inilah salah satu solusi untuk kenapa kalian perlu asuransi. Ya. Asuransi sebagai risk management. Kalau saya kasih ilustrasi gini deh. Eee. Mas Pohan, pakai gadget dong. Pakai dong. Ikutin kan ya. Yang kemarin baru launching iPhone deh ya. iPhone 12 gitu. Biasanya, kita pasti akan ditawarin beli screen guard, ataupun casing yang bagus dulu. Ya. Benar gak? Ya. Tujuannya apa sih teman-teman? Karena membeli rasa aman. Bukan berharap kita ingin kenapa-napa dengan iPhone ya. Ya. Tapi just in case kalau sampai iPhone-nya itu jatuh. Oke. Handphone-nya gak perlu ganti layar. Ya. Karena kita tau ganti layar yang gak murah. Ya kan. Mending dia spending misalnya sejuta dua juta. Eh sorry. Sejuta lah ya. Maximum cash sama tempered glass misalnya. Daripada dia kalau gak punya, hilangnya bisa empat lima juta. Seperti itu. Oke. Yang kedua adalah who? Siapa nih yang perlu beli punya asuransi? Ya tadi. Baik yang kalian masih single. Ya kan. Atau kalian yang sudah berkeluarga. Tinggal nanti disesuaikan. Kira-kira kalau yang masih single apa sih yang menjadi prioritas. Ya kan. Kesehatan misalnya. Ataupun penyakit kritis. Tapi kalau yang sudah berkeluarga mungkin perlu ditambahkan dengan asuransi jiwa mas Pohan. Ya. Terus. Yang ketiga adalah where? Misalnya di mana? Ya kan. Kita tau. Back banget ya. Sekarang. Salah satunya jiwa Hanwha ya. Kita tau dia punya beberapa jalur distribusi. Teman-teman bisa beli lewat agency. Lewat bank insurance. Ataupun lewat direct. Bisa digital marketing. Maupun lewat telemarketing. Seperti itu. Terus. Kempat. One. Kapan nih waktu yang terbaik untuk punya asuransi? Itu ada dua mas. Kebak dong. Kira-kira kapan? Saat ini juga lah pastinya. Yang ada dua yang terbaik. Kemarin dan hari ini. Jadi waktu yang terbaik adalah kemarin. Yang kedua adalah hari ini. Gitu. Karena tadi kita tidak pernah tau apa yang akan terjadi in the features. Jadi make sure kamu benar-benar sudah terlindungi. Oke. Terus yang terakhir adalah siapa? What? Where? When? Who? How? How. How. How-nya ya tadi. Gampang banget. Tinggal kamu tentuin. Mau beli produk dari agency. Via bank S. Ataupun direct marketing. Apalagi sekarang ini ya mas ya. Kalau misalnya ditunjang dengan kecanggihan teknologi. Jadi siapapun itu bisa membeli, mengakses bahkan ya produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Tanpa perlu bergeser dari tempat tidurnya. Kalau misalnya dia termasuk kamu merubahan. Oke. Tapi karena ada kecanggihan teknologi tinggal buka gadget. Ya. Yes. Langsung submit. Yes. Betul banget. Tapi mas saya ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Gimana tuh mas Pohon? Kan kondisi saya ini kan single nih ceritanya. Berarti kan saya harus bisa menyisihkan 10% dari penghasilan saya untuk manajemen resiko tadi. Betul. Kondisinya dibalik. Ya. Saya ini sudah berkeluarga. Tentunya dong ada pos-pos yang harus saya siapkan dulu nih. Betul. Agar si pos untuk manajemen resiko ini juga bisa terpanuhi dengan baik tentunya. Nah, salah satu poin utama ketika saya sebagai seorang kepala keluarga ini adalah agar posnya ini tidak terganggu. Ya. Tentunya juga saya harus memikirkan antara yang tadi yang dasarnya dulu tadi tuh. Betul. Ada tabungan, ada dana darurat juga. Betul. Kira-kira. Nah, saya sedikit melenceng nih. Oke. Dari topik kita. Ini juga buat informasi buat teman-teman semuanya. Kira-kira ini dana darurat yang paling pas. Ya. Agar ketika hal-hal yang tidak terjadi, itu terjadi. Ya. Nggak mengganggu si manajemen resiko ini. Berarti lebih ke dana darurat ya. Oke. Kira-kira. Jadi punya prinsip gini teman-teman. Kalau kita menentukan dana darurat itu ada yang namanya istilah amal. Apa tuh? Aman, mudah diakses, dan liquid. Ya. Gitu. Jadi secara bentuknya ada 4 opsi. Yang pertama dalam rekening. Oke. Jadi rekening yang dipisahkan. Jadi jangan digabung dengan rekening gaji maupun operasional. Sehingga kita tahu nih, berapa sih rekening dana darurat kita. Ya. Ada juga yang orang lebih suka dalam bentuk deposito. Hmm. Ya kan. Atau yang ketiga dalam bentuk logam mulia. Oke. Tinggal disesuaikan. Dan yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Biasanya ada 4 ini yang dipakai untuk dana darurat. Kalau ditanya cocoknya mana, itu kembali lagi ke orangnya. Preferensi. Ya kan. Ada yang orang 50% dana daruratnya dalam bentuk emas, 50% dalam bentuk cash, silakan. Ya. Ada yang 100% di rekening, ya nggak ada masalah. Karena tujuannya tadi, waktu kita urgent, perlu, kita bisa akses nggak cepat. Seperti itu sih, Mas. Ya. Jadi, menyambung informasi dari Mas Rui tadi, buat teman-teman semua di sini, please jangan juga lupakan yang namanya dana darurat. Karena sekali lagi informasikan dan nggak bosan-bosannya, kami mau informasikan pada teman-teman semuanya di sini. Yang namanya resiko itu kan nggak bisa diduga kapan datangnya. Nah, dana darurat ini adalah untuk meng-cater si resiko tersebut. Agar produk asuransi yang kita punya ini nggak dilirik nilai tunanya, hingga tidak menyebabkan orang-orang untuk surrender polis mereka. Karena adanya hal yang tidak terduga tersebut. Benar ya, Mas Robby ya? Betul banget gitu. Jadi, asuransi sama dana darurat itu penting ya. Tapi, nanti implementasinya aja tinggal saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Jadi, saling melengkapi ya? Betul. Oke, saya mau review lagi nih, tadi sudah cukup banyak juga yang diinformasikan oleh Mas Robby mengenai 5W dan 1H. Jadi, intinya buat teman-teman semua di sini, kaum milenial, yuk saatnya kita buka mata, buka pikiran kita bahwa resiko ini ada di mana saja. Karena zaman sekarang sudah cukup canggih juga nih, Bapak Ibu semua di sini dan teman-teman juga. Please maksimalkan saat ini. Agar segera membeli produk proteksi. Karena apalagi, gampang, kemudian mudah diakses, dan teman-teman sudah punya nilai ekonomi yang cukup bagus. Jadi, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari karena tidak membeli produk asuransi pastinya, Mas Robby ya. Oke, Mas Pohan nih, sebentar lagi kita akan masuk satu sesi yang paling orang Indonesia suka. Tahu nggak, Mas, apa? Apa tuh, Mas? Bukan gosip yang pasti, oke? Mitos atau fakta nih, teman-teman? Jadi, kita tahu nih, di sekarang ini banyak banget orang masih bingung nih. Contohnya pertama apa? Asuransi hanya untuk orang kaya. Mitos atau fakta? Gimana menurut Mas Pohan? Dulu saya sempat menganggap bahwa memiliki produk asuransi ini memang bagian dari orang kaya. Oke. Karena kita membeli produk yang tidak ada barangnya. Ya. Jadi, karena sudah didoktrin oleh orang tua saya dulu bahwa, kalau kamu pengen punya asuransi, kamu harus punya uang yang banyak karena itu nggak ada barangnya. Tapi setelah saya belajar tentang ilmu perencanaan keuangan, itu nggak benar. Justru, saat ini, asuransi ini bisa dimiliki oleh semua kalangan, semua orang. Karena banyak juga produk asuransi yang punya harga yang, ataupun prem yang cukup terjangkau. Oke. Jadi, itu adalah mitos. Oke. Jadi, aku juga mau nambahin, teman-teman. Jadi, asuransi tadi, milik semua orang. Tinggal nanti disesuaikan antara budget sama kebutuhan kamu dan fase hidup kamu. Ya, jadi, itu masih mitos ya kalau cuma untuk orang kaya. Nah, lalu adalah mitos atau fakta yang kedua nih, teman-teman. Pernah dengar nggak ada yang ngomong, wah ini mah hanya untuk buat orang tua. Gue mah masih muda, ya kan, masih sehat, nggak pensi beli asuransi. Gimana Mas Pohan? Justru, ini juga dulu saya sempat punya pikiran seperti itu. Tapi, setelah saya sempat terkenal resiko, saya nggak punya biaya. Oke. Mau nggak mau, akhirnya jual aset. Oke. Dan itu cukup menyakitkan. Nah, saya juga punya banyak cerita-cerita di mana teman-teman saya yang mengalami hal yang surpa. Oke. Tapi, ketika saya belajar tentang industri asuransi dan industri keuangan pada umumnya, itu nggak benar gitu loh Mas. Bahwa sebenarnya, justru pada saat kita muda, saat kita sehat, saat itulah kita harus membeli produk asuransi. Kenapa? Karena preminya pasti jauh lebih murah. Betul. Dan resikonya juga jadinya lebih kecil. Karena apa? Ya itu tadi, karena masih sehat. Dan usianya juga masih muda. Ya, aku juga pengen nambahin. Jadi, teman-teman yang tadi, setiap orang kan, baik usia muda, usia tua, pasti punya resikonya masing-masing teman-teman. Ya kan? Justru, yang kita masih muda, resiko cukup besar. Kenapa? Mobilitas kita cukup tinggi. Ya kan? Ya, kita nggak pernah tahu kan apapun yang terjadi. Apalagi kita masih mobile, terus kita kadang juga, kita tahu nih modern lifestyle sekarang, banyak banget yang kita kurang olahraga. Ya kan? Mungkin makan yang sifatnya junk food, yang justru resiko penyakitnya juga lebih besar dibandingkan orang tua kita, yang di zaman waktu itu jauh lebih sehat. Ya kan? Mungkin polusinya nggak separah sekarang. Jadi, teman-teman, seperti itu. Jadi, pastikan teman-teman, di usia manapun, ya kan? Kalian perlu asuransi. Tinggal nanti disesuaikan nih. Ya kan? Besarnya, berapa preminya, benefitnya seperti apa. Gitu. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Kira-kira. Asuransi itu kan katanya haram, Mas. Wah, ini kalau yang di teman-teman tertentu, ya kan? Ada yang bilang, waduh, jangan deh asuransi. Ya kan? Haram hukumnya gitu. Gimana dari Mas Tuhan? Tentu, kenapa bisa dibilang haram itu? Karena nggak ada barangnya. Nah, saya sempat membaca salah satu artikel yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi, sebenarnya mereka ini setuju dengan membeli produk asuransi, asal prosesnya sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Itu aja. Oke. Makanya nanti ada istilah asuransi syariah ya? Iya, betul sekali. Jadi, sekarang ini kan pendidikan kita sudah semakin berkembang. Jumlah sudah semakin canggih. Dan banyak sekali dali-dali menetapkan bahwa asuransi ini perlu untuk meng-cover resiko yang ada. jadi kita tidak melulu pasrah terhadap kejadian yang ada. Justru, dengan membeli produk asuransi kita bisa berikhtiar terhadap resiko yang terjadi. Oke, iya. Oke, jadi itu ya sebenarnya ini tergantung dari kecamata mana teman-teman menggunakan. Bahkan yang saya tahu sudah ada beberapa produk asuransi bisa dijaga dengan wakaf ya, mas ya? Iya. Itu salah satu inovasi juga tentunya. Oke, yang next nih juga teman-teman pernah dengar nggak sih istilah, wah anak nih beli asuransi bisa untung. Wah, untung apa dulu nih? Ya kan? Mungkin itu nanti Mas Pohan punya perspektif lain nggak? Kan ada yang menjanjikan kamu beli asuransi nih biar nanti untung ya kan? Atau istilahnya nanti bisa balik modal bahkan. ini kadang jadinya memberikan satu over promise ya. Sehingga waktu pas wah setelah 10 tahun mana nih bola-bola balik modal ya? Uangnya aja malah hilang 50%. Pernah dengar ya Mas ya? Pernah dengar. Dari Mas Pohan gimana? Melihat ya? Kalau dari perspektif saya kenapa kita membeli produk asuransi untung? Pertama satu kita dilindungi oleh kita mendapatkan perlindungan. Oke. Ya ketika terjadi resiko maka akan ada kompensasi yang bakal diberikan kepada beneficiari saya. Itu untung. Sebenarnya bukan untungnya itunya. Untungnya ini adalah kita mendapatkan perlindungan. Jadi kita merasa tenang dan nyaman dan aman juga kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita duga. Itu untungnya saya loh Mas Robi. Oke. Jadi untung di sini bukan karena profit berkembang bukan investasinya Sifatnya material sih. Bukan ya. Tapi membelikan rasa aman kalau sampai tadi resiko kehidupan terjadi ada sejumlah uang yang bisa keluar untuk menggantikan income yang hilang biaya-biaya pengobatan yang keluar dan seterusnya teman-teman. Jadi bukan untuk dalam hal investasi ya Mas ya tentunya ya. Oke. Oke. Itu jadi kurang lebih beberapa fakta dan maupun mitos yang simpang sih yur. Ya tadi kita udah bedah bareng. Oke. Nah selanjutnya nih kita akan bahas sesuatu yang menarik nih Mas. Ya kan. Barat dari kita juga pering sudah antipati kalau dengar asuransi. Kenapa? Wah kemarin teman gue nawarin wah gue disumpahin mati lah wah ditakut-takutin nih. Wah nanti kena cacat dong sakit-sakit kritis ya familiar gak sih? Ya sebenernya apa bener asuransi selalu bicara soal sakit mati cacat dan seterusnya. Ya kan. Pastikan nanti kamu nonton di episode selanjutnya.